Bagi para pencinta drama Korea Jenre Saguk atau Sejarah Korea, salah satu drama Korea yang berjudul Emprezki pasti memiliki kesan tersendiri di hati para penontonnya. Drama Korea Emprezki diangkat dari kisah nyata tentang Kaisarki atau Oljehutuk, seorang kaisar perempuan asal Korea yang merupakan permaisuri utama Kaisar Togon Temur dari dinasti Yuan dan ibu dari bilik Tuhan, Ayu Siridara, kaisar pertama dinasti Yuan Utara, Tiongkok. Kaisarki berasal dari kelas wangsawan, namun menduduki posisi rendah dalam sistem kasta dinasti Goryo. Tak banyak cerita yang bisa digali tentang kehidupannya sebelum menjadi seorang kaisar perempuan. Bahkan, nama kecilnya pun tidak diketahui. Pada tahun 1329, ini dikirimkan ke Tiongkok sebagai upeti tiga tahunan untuk kaisar Togon Temur sebagai seorang gundik. Saat itu, kerajaan Goryo biasa mengirimkan upeti berupa Buddha Kasim, benda-benda berharga, dan gundik perempuan. Orang Mongolia yang saat itu memerintah dinasti Yuan di Tiongkok, memiliki kepercayaan bahwa menikahi wanita dari Goryo atau Korea merupakan sebuah kebanggaan. Di istana dinasti Yuan, Ki bekerja sebagai pelayan yang bertugas menyajikan teh bagi kaisar. Karena kecantikan wajahnya dan bakatnya dalam melukis, menulis puisi, dan astronomi, kaisar langsung tertarik pada Ki. Akhirnya, Ki secara resmi diangkat menjadi selir kesayangan dari kaisar Togon Temur pada tahun 1333. Diangkatnya, Ki menjadi selir kesayangan kaisar menimbulkan kemarahan Permaisuri sekaligus sisir sah Togon Temur, Permaisuri Tanashiri. Permaisuri Tanashiri khawatir bahwa Ki dapat memiliki pengaruh atas Togon Temur karena menjadi selir favoritnya. Akibat terbakar rasa cemburu, pada suatu kesempatan, Permaisuri Tanashiri menyiksa Ki dengan menempelkan tangannya dengan besi panas. Pada tahun 1335, dua tahun setelah Ki dijadikan selir kesayangan kaisar, seorang manteri bernama Bayan dilantik. Ia mendapatkan jabatan tinggi dan pengaruh politik yang luas. Meski demikian, ia ingin menguasai dewan dan menjadi satu-satunya orang kepercayaan kaisar. Untuk mencapai tujuannya itu, ia menyebarkan kejahatan Permaisuri Tanashiri yang dilakukannya kepada Ki di masa lalu ke seluruh penjuru istana. Setelah itu, ia mencopot jabatan ayah Permaisuri Tanashiri sebagai menteri dan menyingkirkan seluruh kerabat Permaisuri Tanashiri dari dewan. Selanjutnya, ia memerintahkan para-para jurid untuk menangkap Permaisuri Tanashiri. Setelah itu, Permaisuri Tanashiri dikurung di tahanan bawah tanah dan kemudian dieksekusi dengan racun. Dengan kosongnya posisi Permaisuri, kaisar berencana mengangkat Ki sebagai Permaisurinya. Mendengar hal tersebut, Bayan merasa tidak setuju. Pasalnya, secara tradisi, kaisar tidak diperkenankan untuk mengangkat selir asing sebagai Permaisuri. Akhirnya, Bayan memuju kaisar untuk menikahi seorang gadis Mongol dari suku Kongirat. Gadis itu bernama Bayan Hutuk. Berbeda dengan Permaisuri Tanashiri yang pencemburu, Bayan Hutuk tidak pernah membenci hubungan kaisar dan Ki. Pada tahun 1339, Ki melahirkan seorang putra bernama Ayu Siridara. Saat itu, kaisar masih belum puas dengan posisi Permaisuri Bayan dan ingin menaikkan status Ki. Pada tahun 1340, Permaisuri Bayan jatuh dari kekuasaan akibat intrik politik yang dilakukan oleh oposisinya. Ia masih mempertahankan gelarnya sebagai Permaisuri, tetapi ia diusir dari istana. Satu bulan setelah kejatuhan Permaisuri Bayan, Ki dipromosikan menjadi selir resmi istana. Dengan statusnya yang baru, Ki dapat memerintah sebagai Permaisuri atau kaisar perempuan meski tanpa memiliki gelar resmi. Sebagai Permaisuri tidak resmi, Ki menciptakan lembaga pemerintah khusus di mana ia memegang otoritas luas mengenai pengumpulan pajak. Pada tahun 1356, ia meningkatkan pendapatan kekaisaran melalui perluasan perdagangan maritim. Untuk mengkonsolodasikan kekuasaannya di istana, Ki mengumpulkan banyak pendukung. Ia memberikan posisi penting seperti bendahara atau pengawal harta di lembaga pemerintahan yang dibuatnya kepada para kasim asal Korea. Salah satu kasim Korea yang menjapat jabatan penting adalah Park Bulhwa, yang merupakan pelayan terdekatnya. Tidak hanya itu, Ki juga memberikan jabatan kepada para gundik asal Korea di istana. Bertahun-tahun kemudian, Kaisar Togon Temur mulai kehilangan minat dalam urusan negara dan memberikan kekuasaan kepadanya untuk memerintah negara. Akhirnya, Ki menjadi penguasa tidak resmi kekaisaran Tiongkok. Meski awalnya ia hanya selir kesayangan Kaisar, ia belajar bagaimana cara memerintah dengan membaca sejarah tentang permaisuri besar Tiongkok di masa lalu. Namun, tidak semua orang senang dengan kekuasaan Ki di kekaisaran Tiongkok. Pada tahun 1348, masyarakat Tiongkok menyalahkan Ki sebagai biang kerok atas terjadinya bencana gempa bumi dan bertambahnya serangan bandit. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri bencana ini adalah menghentikan kekuasaan Kaisar Ki. Kaisar Ki banyak menggunakan hartanya untuk kegiatan amal. Pada tahun 1358, kelaparan dan penyakit melanda ibu kuatna Daidu. Ki memerintahkan pejabatnya untuk membagikan bubur kepada orang-orang yang kelaparan. Ia menggunakan uang pribadinya untuk mengubur lebih dari 10.000 mayat dan meminta biksu untuk melakukan upacara pemakaman resmi bagi mereka. Tidak hanya itu, keluarga Ki di Korea juga menikmati banyak hak istimewa. Di bawah kekaisaran Yuan, ayahnya diangkat sebagai asisten Raja Goryo. Ibunya diberi kehormatan untuk mendapatkan kunjungan dari Raja Goryo dan diberikan kunjungan resmi ke ibu kota Daidu. Salah satu kakak laki-lakinya, Ki Chol, diberi kewenangan besar atas Raja Goryo. Ia juga menjabat sebagai pemimpin di Sekretariat Cabang Liao Yang pada tahun 553. Saudara lainnya diangkat menjadi gubernur di Liao Yang serta pemimpin urusan pemerintahan dan Menteri Besar Pendidikan. Promosi keluarganya menyebabkan kebencian di negara asalnya Korea. Pengadilan Goryo menuduh adiknya Ki Sam Nan menyalahgunakan pengaruhnya dan mengeksekusinya pada tahun 1351. Meskipun adik Kaisar Ki telah dieksekusi, Raja Goryo yang memerintah saat itu masih percaya bahwa keluarga Ki dapat membantu Goryo menjalin hubungan baik dengan kerajaan Yuan. Untuk itu, Raja Gong Min mengirimkan hadiah kepada Ki dan mempromosikan kakaknya yang bernama Ki Chol. Namun, Raja Gong Min masih muak dengan bagaimana keluarga Kaisar Ki menyalahgunakan kekuasaan mereka. Pada tahun 1356, Raja Gong Min memimpin pembersihan kepada keluarga Kaisar Ki. Ia menghabisi mereka dan menyatakan Goryo Merdeka dari Kekaisaran Yuan. Kematian keluarganya di Korea membuat marah Kaisar Ki. Ia membalas dengan menunjuk Raja Goryo yang baru dan mengirim putranya dalam ekspedisi militer melawan Goryo. Sayangnya, ekspedisi militer ini gagal dan kerajaan Goryo berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Pada tahun 1365, permaisuri bayan meninggal dunia. Setelah itu, Ki diangkat menjadi permaisuri resmi kerajaan. Tetapi, Kaisar Ki baru secara resmi menjadi permaisuri selama tiga tahun ketika Chu Yuan Chang, pendiri dinas Timbing, memberontak melawan dinas Siyuan. Hal ini memaksa Kaisar Ki, Togon Temur dan putranya Ayu Siridara melarikan diri ke Mongolia. Togon Temur meninggal pada tanggal 30 Mei tahun 1370 akibat di penyakit di Sentri. Putranya, Ayu Siridara dinyatakan sebagai penguasa kekaisaran Juan dan tetap menjadi musuh Chu Yuan Chang sampai kematiannya pada tahun 1378. Tidak diketahui apakah Kaisar Ki pernah menjadi ibu suri bagi putranya. Kematiannya tetap menjadi misteri hingga saat ini. meskipun tidak banyak yang tahu mengenai kehidupannya setelahnya, yang jelas ia adalah seorang pemimpin yang kuat dan sangat berkuasa. Terlepas dari segala kontroversinya, jelas bahwa Kaisar Ki membuat dampak besar bagi sejarah Tiongkok dan sejarah Korea. Tiongkok Tiongkok dan sejarah Tiongkok dan sejarah Tiongkok